Oke, kita lanjut lagi sampai pada logical expression. Materi-materi tentang logika, algoritma, dan seterusnya nanti akan dibahas di mata kuliah terpisah. Jadi Anda pelajari di mata kuliah lain. Bisa logika dan algoritma, yang seperti ini bisa juga sistem digital. Berikutnya adalah register. Register adalah tempat penampungan dalam CPU yang mempunyai kecepatan tinggi dan bersifat temporer atau sementara. Nanti kita kenal istilah volatil dan non-volatil. Jadi ada hard disk itu adalah non-volatil. Karena ketika komputer dimatikan, maka hard disk tetap datanya masih ada. Dalam kondisi normal ya, hard disknya tidak rusak dalam kondisi normal. Beda dengan aplikasi-aplikasi yang disimpan dalam volatil memori. Contohnya ada di RAM. Ketika komputernya dimatikan, maka data-data yang ada di RAM tadi, itu hilang lagi, kosong lagi. Jadi salah satu jenisnya ada yang menyebut sebagai volatil dan non-volatil memori. Ukuran register nyatakan dalam satuan bit. 8, 16, dan seterusnya. Kalau sekarang sudah, bukan lagi bit ya, sudah megabyte. Megabyte ya, megabyte atau kilobyte lah, minimal kilobyte. Sudah semakin ke sini. Kemudian bagian-bagian dari atau jenis-jenis register ada akumulator. Dipakai untuk menyimpan hasil perhitungan dan operasi logika. Jadi setelah Anda note, terus lebih dari kurang dari tadi ya, operasi-operasi logika tadi disimpan dalam akumulator. Data register dipakai untuk menampung data yang baru dipindahkan dari atau mau dipindahkan ke primary memory. Jadi primary memory itu maksudnya hard disk ya, atau SSD. Anda buka file. Maka file tadi ditampung sementara di data register. Misalnya buka apa? Meshwet ya. Surat 1 yang dibuka. Muncul di layar. Itu belum langsung disimpan ke hard disk selama Anda belum nge-klik save. Nah, kalau listriknya mati gimana? Tiba-tiba mati. Yaudah, data tadi hilang. Tidak bisa tersimpan. Selama belum tersimpan ya. Contoh misalnya Anda ngetik nih. Buka Meshwet, kosong ya, kosong. Anda ngetik. Satu halaman. Belum disimpan. Berarti disimpan ke data register. Nah, sebelum 1 menit tadi tiba-tiba komputer Anda mati gitu ya. Misalnya. Yaudah, hilang. Anda ngetik lagi. Tapi kalau sudah di-klik save, berarti data tadi sudah masuk ke primary memory atau hard disk. Adres register berfungsi untuk menunjukkan posisi data yang akan disimpan atau diambil dari primary memory. Jadi disini posisi data ya, adres. Adres itu disebutkan dengan bilangan-bilangan angka-angka ya. Jadi ada bilangan heksa, desimal, dan seterusnya. Program counter. Sering dianggap sebagai bagian dari control unit adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat di primary memory yang menunjukkan instruksi yang harus dilaksanakan selanjutnya. Jadi kalau dalam bahasa assembler ya, ada add, ada move, ada sub. Jadi itu yang dieksekusi. Itu contoh-contoh instruksinya gitu. Instruction register berfungsi untuk menyimpan instruksi yang akan dilaksanakan. Jadi disini rada teknis tapi harus tahu lah, minimal tahu gitu. Register ini sering dianggap sebagai bagian dari control unit. Ini nanti akan diperdalam di arsitektur dan organisasi komputer ya. Jadi lebih mengarah ke hardware ya. Kalau jurusan kuliah itu maksudnya teknik komputer atau teknik elektro. Status register berfungsi untuk memberitahukan hasil operasi logika atau menunjukkan kondisi komputer lain. Jadi kata status itu biasanya kalau normal ya tidak ada pesan kesalahan ya. Misalnya Anda menjumlakan sesuatu benar ya sudah selesai. Tapi kalau operasi tadi tidak sesuai, misalnya data error atau not value ya. Jadi Anda menjumlakan data tapi bukan angka. Jadi nanti akan muncul status operasi logikalnya salah gitu. Jadi muncul warning atau pesan. General purpose register digunakan oleh programmer untuk menyimpan data, memori, dan instruksi. Artinya macam-macamnya ya. Kemudian contoh lagi arsitektur CPU yang menggambarkan hubungan antara komponen. Nah ini skematis ya. Jadi kan lebih enak pakai skematis ya karena sudah jelas teksnya. Jadi ini CPU yang bagian atas tadi yang di atas tadi ya. Dipecah lagi gitu ya. Jadi yang bagian atas sudah namanya arithmetic logical unit. Itu dia mengoperasikan dua minimal fungsinya. Hitung-hitungan matematik sama operasi logik. Jadi logik itu misalnya yes, no. Kemudian apa tadi? Not, neck ya. And, or gitu ya. Kalau di interaksi antara itu. Operasi ini. Akumulator dipakai. Jadi untuk tempat menyimpan sementara ya. Keluar masuk. Jadi setiap proses itu ada tempat penyimpanan. Baik itu volatil atau non-volatil. Terus bagian kedua ada control unit. Kata control berarti pengendali. Contoh pengendali adalah memproses, menyimpan, meletakkan pada posisi yang tepat. Yaitu controlling. Atau control unit. Nanti ada lagi di sini data register dan address register. Jadi setiap data itu mempunyai alamat. Nah, alamat nanti itu yang berupa misalnya, apa tadi, CEG, DEG ya. Kalau di assembler itu ada CEG, DEG. Itu alamatnya. Nanti kalau Anda belajar apa, bahasa assembler ya. Pasti ada, pasti melihat itu ya. Mungkin ada di bagian belakang nanti ya. Oke, masuk ke control unit. Apa aja yang dikerjakan atau apa aja yang tugas-tugasnya. Yang pertama adalah mengendalikan input-output device. Mengambil instruksi dari main memory. Main memory itu maksudnya adalah harddisk ya. Harddisk. dan RAM sementara. Mengambil data yang diproses dari main memory atau harddisk atau SSD. Mengirim instruksi ke ALU atau aritmatik logik unit. Bila ada perhitungan matematik atau logika. Serta mengawasi pekerjaannya ALU. Jadi, control unit tadi itu memastikan. Ini datanya benar enggak? Atau hasilnya benar enggak? Nah, itu akan diatur oleh control unit. Kemudian, menyimpan hasil pemprosesan ke main memory. Jadi, kalau digambarkan ketika Anda mengetik tadi ya. Anda buka MSB. Sebelum disimpan, itu data masuk ke penyimpanan sementara. Nah, kita sebutnya tadi itu ya. Polatil itu. Polatil. Nah, setelah save. Nah, terakhir ini ya. Nah, ketika Anda tekan save atau klik simpan atau save. Berfungsi enggak menyimpannya tadi gitu. Ini tugas dari control unit memastikan. Kalau misalnya muncul apa? Save error gitu ya. Atau memory error atau apa. Nah, itu fungsi dari ini. Memberikan pesan. Pesan kesalahan. Cara untuk mengetahui seberapa cepat komputer kita memproses data. Itu bisa diukur dengan satuan salah satunya. Apa namanya? Megahertz. Megahertz. Mips ya. Nanti ada lagi. Dan seterusnya flop juga ada ini. Oke, kita coba yang pertama. Megahertz. Ini kurang T ya. Megahertz. Ini kurang T. Satu lagi nih. Karena hertz itu nama orang. Nama orang yang awal-awal dulu menemukan salah satu bagian penting dari elektromagnetik. Jantungnya komputer pribadi adalah kristal oscilator dan detaknya merupakan clock cycle. Kecepatan PC diukur dengan menggunakan frekuensi dari oscilator atau jumlah clock cycle per detik. Jadi kalau sekarang sudah satuannya giga ya. Sudah giga. Sekarang itu ada yang sampai 5 gigahertz. Rata-rata itu 2. Ini 2 gigahertz. Kalau laptop saya berapa ini ya? Laptop saya ada nggak? Laptop saya 2. 2 gigahertz. Ryzen 5. RAM-nya 8. Dan seterusnya. Jadi 2 itu standarnya minimal. Yang di bawah 1 udah nggak ada kayaknya ya. Jadi minimal itu 1 gigahertz ke atas lah ya. 1 sampai. Kalau yang gede-gede banget yang main gamer-gamer itu bisa sampai berapa? 5 atau 6 gitu ya gigahertz. Tapi beberapa ya. Beberapa. Beberapa prosesor. Sudah multi-prosesor. Multi-micro-prosesor. Mips million of instruction per detik. Per second. Sorry per second. Jadi berapa banyak perintah yang dapat diproses per detiknya. Semakin banyak, semakin cepat. Semakin ketepatnya tinggi. Contoh misalnya. 100 Mips. Berarti dia bisa melakukan 100 juta perintah per detik. Jadi kalau perintahnya punya save, open, close, save, open. Nah itu segitu banyak per detik. Selesai. Ada yang namanya floating point operation. Atau flops. Ini komputernya khusus ya. Superkomputer atau kalau di PC dipakainya biasanya MIPS ya. MIPS. Atau yang tadi itu gigahertz tadi itu. Yang lebih apa. Jadi bukan mega ya. Mega itu yang kemarin. Sekarang giga. Gigahertz. Jadi 2020 komputer paling bawah. Yang baru ya. Yang baru ya. Itu ada jenis prosesor namanya jenis ultra. Ultra itu ciri khasnya apa? Hemat daya. Tapi yang nggak cepat-cepat amat gitu. Tapi baterainya panjang. Oh laptop ya. Kalau laptop. Kalau di PC ya nggak pakai baterai ya. Baterainya dari UPS cadangan aja. Flops. Kemudian macem-macem. Rancangan prosesor. Ada complex instruction set computer design. Ada reducing instruction set computer design. Parallel net process. Dan neural network. Atau jaringan saraf. Ini cara bagaimana prosesor itu berpikir. Bisa-bisa mikir ya. Jadi kata mikir disini artinya memproses. Masukkan. Diapain gitu ya. Itu arsitekturnya atau rancangannya berbasis 4 ini. Ada neural. Ada processing. Dan yang biasa ya. Yang pertama dan yang kedua. Oke kita lihat. Yang pertama adalah. Complex instruction set computer. Kebanyakan computer membrane yang pribadi menggunakan rancangan ini. Jadi. Kebanyakan pakai CISC. Kalau reducing instruction set computer. Ini untuk keperluan khusus. Salah satunya untuk. CAD. Computer Aided Design. Jadi Anda. Orang merancang gambar. Gambar teknik. Itu pakai AutoCAD misalnya. Maka itu maksudnya reducing instruction set computer. Jadi agak beda dikit. Selain diperlukan software. Juga diperlukan hardware yang agak menengah ke atas. Menengah ke atas. Parallel processing. Ini salah satu contohnya adalah komputer besar ya. Main trim super komputer dan seterusnya. Dengan jutaan mikro prosesor. Jadi banyak. Banyak prosesor. Anda pernah lihat. Ada kemaren saya baca di. Bukan lihat ya. Lihat di Youtube. Ada namanya PC. Merancang PC seharga 100 juta. Ternyata setelah dilihat. Mikro prosesornya tidak hanya satu. Tapi empat gitu. Satu prosesor. Mungkin harganya. Yang Core i7. Nah ini mungkin sekitar 5-8 juta ya. 10 juta. Ini kalau empat ya udah. Udah berapa? Udah hampir 20 juta. Prosesornya saja. Belum memori dan seterusnya. Kedepannya nanti kita akan lihat namanya neural network. Atau jaringan saraf. Ini meniru saraf manusia yang demikian komplek lengkap. Seperti itu manusia. Jadi manusia ingin membuat komputer berpikir seperti manusia. Tapi lebih canggih. Oke kita break dulu. Lanjut nanti di video.